Halo teman-teman, selamat datang kembali di MOVATSUKET dengan tutorial SOLIDWORK BASIK BASIK dan jangan lupa subscribe channel kami di sini, ini akan membantu untuk kita membuat kreng up untuk contohnya, saya akan membuat objek simple, anda bisa klik sked di sini dan masuk ke sked tab saya akan membuat di top plane, kita akan membuat rectangle dari center point ke sini dan saya akan membuat circle di sini kita akan memberikan dimension untuk line ini 100 dan line ini 70, kita akan memberikan dimension untuk circle 20 dan distance dari point ini 30 dan distance di sini 30 ok, kemudian saya akan extrude objek ini, anda bisa klik ke Feature tab di sini, extrude BASIK dan extrude 4 mm dan ok saya akan berubah ke top view, dan anda bisa lihat objek ini memiliki dimension 100 untuk length, 70 untuk width dan circle sehingga cm dengan diameter, dan bentuk diameter 20 dan split dari x-axis dan 30 untuk Z axis jika akan saya akan menarikasi objek ini, saya akan menggunakan disk itu, saya akan dibutuk di sked aku akan menarik dengan desain tabel, anda bisa klik ke Insert dan ke Tables oke, saya akan menarik untuk t caliber controls dan saya akan menarik saya akan menariknya klik ke Tables dan klik Design Tabels. dan saya akan menarik ke Tables sekarang saya akan membuat menu Tables, anda bisa klik di sini dan menggantiapat teman tabel select all object and okay and you can see the table in here okay and then I will change the scale here you can this is a default scale and I will change into a new scale I will create here new design about scale 2 okay and I will make a string equal the 3 multiple by 2 enter and then I will drag here okay to finish this editing you can click here and click OK here to generate the design table configuration to view the design table you can click here configuration manager and you can see here the table this is a scale 2 that we created before you can click here twice and the object will be changed into twice you can see the dimension here length about 200 with about 140 and then the searcher has scale about 40 this is a twist than default you can click here and change into default rebuild and then this object back to default okay you can see this has 100 in length and with about 70 okay you can create other tables configuration you can click here right click same table and edit table okay I will click OK here and then we click create a new design here like scale 5 I will scale in 5 times you can next thing equal battery multiple by 5 and enter and I will drag to here okay and I will close here you can change it to default click here twice and we create the scale for the same table click OK you can see here scale 5 and you can click here to change the object into 5 times you can see the dimension here like 500 350 and diameter change into 100 okay close here you can change it to default click here twice okay and I think enough today for a solidwork basic tutorial how to scale the object with the same table if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another solidwork basic tutorial you you